Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue NGAMD Kapten Tsubasa Dream Team Jadi ya, sorry banget udah lama gak bikin video Karena Barang-barang gue batuk Jadi agak susah buat bikin video Bisa sih, tapi ya Kalian tuh sendiri, kalau malah seringan batuknya Ya videonya jadi bakal gak nyaman juga kan Jadi gue memang tahan dulu Dan sekarang udah agak mendingan Masih batuk, tapi udah jauh mendingan Jadi sekarang kita akan review Untuk Soda ya Bukan review sih, lebih ke unit testing aja Jadi ya Soda udah keluar Unit Dream Collection baru ya Udah keluar disini dan Ya langsung aja kita lihat startnya ya Ini dia startnya Ini jujur aja gue baru ngeliat startnya sekitar 2 hari yang lalu Dan gue kaget anjir Karena anjir, gede banget ya Gue gak nyangka kalau startnya bakal segede ini Karena ya tau sendiri kan kemarin ketika DC Sorry, SDC ya SDC ketika Akai keluar Itu jujur aja Bukan sangat mengecewakan Tapi cukup mengecewakan Kalau sampai jelek banget gak juga ya Tapi masih bisa kepake Tapi ya dibandingkan dia Gue lebih pilih defender lain Tapi untuk Soda ini Kalian lihat startnya cuy Ini startnya gede banget cuy Gila sih Ini startnya anjir Tackle interceptnya Di angka 22.500 lebih Abis itu bloknya cukup gede lah 21.000 Fisikalnya pun Itu sampai ke angka 20.000 cuy Walaupun ini memang sudah Ability limit release Udah start breaking Juga udah Ini ya Limit break ya Memang udah semuanya itu Tapi Kita coba bandingkan Sama si Mana dia Bentar Ke Japan Tuh Kemanaan mereka cuy Mana ini anjir Bentar Kita coba lihat Ini aja deh Manual aja deh Nah ini dia Ini dia Si ini ya Si Akai Nah ini dia Akai Akai kalian lihat Tackle interceptnya Bahkan gak sampai 20.000 Speednya nyampe Tekniknya agak dibawahnya Memang Secara blok Cukup mirip sebenarnya Soda tadi 21.000 Sedangkan powernya 19.000 Tapi ini Yah Jauh banget gitu loh Jadi ya Dan Untuk pasif Memang lebih gede 10% Jujur aja Memang lebih gede 10% Tapi kalian akan lihat nanti Sejauh itu bedanya cuy Sedih banget sih Si Akai nih Nanti kalian akan lihat lah Untuk perbedaannya Startnya ya Dan ini Dua-duanya Sama-sama Dapat startup ya Nantinya Jadi Ya itu bakal fair Jadi ya Kalian akan lihat Bener-bener Kondisinya sama gitu loh Hitungannya Nah Habis itu Dia pastinya punya TS TS yang 28 Habis itu punya penalty Or side area master Jadi ini Mirip banget sama Punya si Nita Kalau gak salah ya Nita tuh juga punya Pasif seperti ini Bagus sih Jujur aja Karena memang Ya Soda dari dulu Terkenalnya side master Tapi dia juga ditambahin Penalty area master Kalau-kalau dia Perlu ngeblok Segala macem Seperti itu Bagus sih Jujur aja Habis itu Dia punya auto block Atau or auto intercept 80% Gede Jujur aja Kenapa gue bilang ini gede Karena Dia punya recover 80% Jadi Kalaupun AI nya Gak nyala gitu kan Ataupun kelewat Ya Recovernya 80% Cuy Izawa aja Yang 70% Kalian tau Sengeselin apa Ini Soda 80% Anjir Gila sih Jujur aja sih Gue Gue gak expect sih Kalau Dia bakal punya HA yang semewah Ini ya Walaupun Jujur Memang Ada satu yang kosong Disini Dan Dia tidak punya block cancel Tapi Ya Skillset Soda tuh Tidak sedikit sih Tidak seperti Mungkin kita bicara Tora Kita bicara Goza Yang skillsetnya Dikit kan Tapi kalau Soda Skillsetnya tuh Banyak banget Sebenernya Habis itu Dia juga masih punya Opposition full mic Jadi ketika dia Ngelawan Pemain FBS Give everything Itu Statnya bisa nambah lagi Jadi Ya Itu Cuman tambahan doang Jadi kalau ketemu Macem Margus Bala macam Itu bisa naik lagi Statnya 10% Seperti itu ya Nanti kita akan coba juga Dan Ya Dia punya Asian player Asian lagi Anjir Asian lagi Anjay Gue juga di akun utama Gajah lagi sih Dan Sayangnya belum dapet Sudahnya Ya udahlah Ya Dia gak punya block cancel Jadi sebenernya untuk Skillset Kalau kalian maaf sih Kasih 2 tackle Amit-amit Ketemu si Matsuyama Tapi Matsuyama Kayaknya Bakal kebubuli Sudah ketarik Sama interceptnya Ini karena gede banget Statnya Langsung aja Kita coba lihat Statnya Dan kita akan Adukan dengan Beberapa pemain Pertama adalah Pastinya Hino Habis itu Well Kita akan Adu dengan Efe merah Sebenernya Pertama Hino Dan juga Si Margus Untuk melihat Nanti FBS Sebenernya Ketika Melawan FBS Sorry Nah Disini Untuk Hino Gue udah tambahin Si Leo Jadi Ya Setara lah Karena dia juga punya Latin North American Player 3% Jadi ya Kita anggap Baju setara Disini Jadi ya Oh Tapi Hino nya Tidak dapat Form Oh iya Bentar Kalau gitu Kita ganti dulu deh Bentar ya Hino nya Gue kasih form dulu deh Lalu gitu Biar Ya Di Meta Sekarang ketika Kalian pakai Hino Hino nya Kena form Langsung aja Kita coba Disini Dan gue Lihat Statnya Juga Ketika Tidak Di Penalti Area Ataupun Set Master Ya Karena secara Stat basic aja Udah gede banget Gitu loh Gue Berpikir bahwa Kalau Udah di in game nya Nanti statnya bakal gede banget sih Oke Let's see Dari Awi disini Kita kasih soda Kita kasih Nah Ini dia Oke Ini Secara stat mungkin Masih kalah ya Sama Meta Bukan meta sih Apa Karakter-karakter meta Seperti Hino Seperti Santana Mungkin Yang mana Santana bisa 120 ribu juga kan Dribble pass nya Tapi Dengan pasif nyala ya Dengan pasif nyala Ini statnya gede cuy Memang sekarang 82% ya Karena Bawahnya 79 Habis itu Dia punya stat Setab bawaan sendiri 3% Tapi tetep aja Ini gede banget cuy Ini gede banget sih Jajar aja 116 115 Pacai Kita coba Berapa aja Dia dribble ya Pena cuy Dan kalkulasinya jauh sih 70 ribu pak Kalkulasinya pak Gede sih Ini kita coba Dengan sama Akai Nih Kalian liat Akai Jauh cuy Memang bloknya Gede banget sih Akai Jujur aja Bloknya Akai Gede banget 115 ribu Tapi tackle intercept Interceptnya apalagi Jauh banget cuy Dan momentum juga Ya Akai tackle interceptnya Gak ada momentum bagus Kalau soda Momentumnya bagus cuy Tacklenya momentum baru kan Interceptnya ya Sama lah Kalau kalian punya Yang 490 gitu Kalau kalian gak punya Yang 490 Memang Akai sedikit Lebih baik secara momentum Ya secara momentum Tapi statnya jauh cuy Kalah cuy Gede banget sih Jujur aja sih Wanjir Gue gak jangka sih Kalau si Akai Eh si Akai Si apa Si ini Bapak segede itu Statnya Jujur aja Kita ambil dulu Dan gue akan coba Lihat statnya Di non Penalty Ataupun side Itu Gue Ngetestnya Lawan Hino Untuk Ngelihat Apa Tadi Kalau Ngelawan Ini Masih Kuat Atau Enggak Oh My God Ini lagi Inspire cuy Bentar Ini Stamina Masalahnya Abis Ya Oh Bisa 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 Ini Kalau Kena Inspire 50% Gue Lupa Si Akai Ada Inspire Ya Itu Kelebih Akai Juga Inspire 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 Doang Sebeli Sekali Beli Aduh Yaudahlah Start attack Start attack Nya dulu Ini Start attack Nya Tidak DLB Cukup Gede Ini Di Non Side Jadi Kalau Di Side Wow Bentar Kalau Di Sambah 10% Lagi Gede Wah Dribble Pass Nya Bisa Dihandalin Ini Kalau Kalian Yang Main 4 Back Soda Ini Bagus Banget Jadinya Selain Dia Selalu Stay Di Side Itu Bisa Main Wide Pass Dan Karena 4 Back Itu Biasanya Back Biasanya Bantu Sodanya Menarik Menarik Untuk Sodanya Menarik Oke Bentar Kita Akan Coba Untuk Startnya Di Luar Side Dulu Defense Nya Habis Itu Kita Lihat Attack Dan Masih Masih Lawan Hino Dulu Karena Hino Yang Merah Jadi Gue Akan Bilang Hino Salah Satu Counter Karena Secara Warnet Menang Hino Tapi Memang Untungan Soda Ini Memang Di Startup Itu Kalau Kalian Main Tanpa Startup Ya Bakal Berasa Sih Jujur Aja Sih Oke Nah Ini Dia Statnya Tuh Kan Akai Aja Tadi Well Tekannya Lebih Gede 2000 Tapi Gak Jauh Tapi Interceptnya Masih Sama Cuy Walaupun Ini Sayangnya Interceptnya Cuman Mentok Di Razor Sliding Tapi Oke Lah Gitu Gitu Karena Lihat Lihat Aja Passing Sama Dribble Passing Sama Wanconya Hino Cuman 526 Dribblenya Yang Lumayan 527 Cuy Oke Bukan Yang Paling Bagus Tapi Salah Satu Opsi Yang Bagus Cuy Bagus Sih Untuk Sodanya Apalagi Recover Cuy Recover Mantuk Sekali Sih Kita Biarin Gue Biar Bisa Kita Lihat Start Attack Nya Dan Gue Akan Test Recover Sekalian Akai Makin Terlihat Jelek Lebih Anes Ya Tapi Gak Sampai Gak Kepakai Juga Sekali Lagi Akai Oke Ini Dia Start Attack Nya Masya Allah Gue Lupa Lagi Kena Racun Ulang Ulang Lupa Gue Lupa Hino Ini Ada Racun 10% Kalo Penang Wetsup Astaga Sorry Sorry Itu Gue Kaget Kok Loh Kok Sama 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 Kayak Di Di Non Sight Gak Mungkin Oke Kita Coba Lagi Dan Ini Sekalian Ngetes Recover Nya Gila Sini Ini Recover 80 Anjir Gue Gak Nyangka Di Meta Sekarang Akan Ada Klab Ngeluarin Back Dengan Recover 80% Oke Ini Dia Start Attack Oke Ini Non LB Jadi Kalo Di LB Dribblenya Pasti Lebih Ke 100 Ribu Sedangkan Passing Nya Mungkin Bisa Ke 100 Ribu Ini Gede Gede Sih Jujur Sih Karena Tauram Sih Seginian Juga Gitu Dengan Momentum Ya Mirip Mirip Gitu Ini Keren Sih Anjir Oke Kita Tes Untuk Recover Nya Ambil Aja Lihat Bangun Berapa Lama Udah Bangun Itu Pemain Yang Tidak Punya Rank Enhance Dan Tidak Melakukan Wancu Itu Bakal Langsung Tentangkep Lagi Anjir Setiap Itu Sodanya Begejar Lagi Anjir Sih Wah Soda Bagus Banget Sih Anjir Oke Gue Coba Tes Sekali Lagi Untuk Attack Kita Akan Coba Pakai Formatek Disini Formatek Japan Ya Yang Pake Soda Biasanya Pemain Japan Jadi Oke Kita Pake Formatek Japan Dan Gue Akan Taruh Si Hyuga Disini Atau Levin Sekalian Kenapa Karena Levin Salah Satu Unit Baru Gitu Kan Defensi Juga Oke Kita Coba Tandingkan Soda Soda Disini Tidak LB Tidak LB Tech Tidak Tidak Cuma 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 Momentum Cukup Oke Bukan Yang Terbaik Tapi Oke Soalnya Kalau Si Itu Momentum Di 500 Semua Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Si Toran Kalau Gak Salah Sekali Lagi Coba Ini Start Attack Tuhan Ini Belum LB Sekali Lagi Kalau Di LB Pastinya Lebih 100 Ribu Keren Si Ya Ini Live Momentum Sakit Si Oke Kita Coba Di Non Suicide Sekarang Oke There You Go Masih Gede Anjir Ya Gak Itu C-kecil Banget Gitu Maksud Gue Untuk Ngelawan Macem Hyuga Well Kalau Si Levin Agak-agak Ya Karena Momentum Levin Juga Sakit Gitu Kalau Lawan Hyuga Nita Bahkan Mungkin Santana Santana Yang Tidak Di LB Defense Kalau Di LB Defense Kuat Kalau Nggak Di LB Defense Ataupun Kalian Yang Main Start Japan Bawa Mitsugi Segala Macem Ya Soda Ini Bakal Makin Kuat Lagi Gitu Ini Keren Si Jujur Aja Si Ini Kalau Kalian Main Japan Ya Gue Akan Bilang Ini Unit Wajib Si Kalau Kalian Punya DB Nya Jujur Aja Kayak Gue Main Japan Tapi Gue Gak Ada DB Nya Gak Bisa Gacha Juga Jadi Kalau Kalian Punya DB Nya Dan Mau Gacha Dan Kalian Butuh Lebih Mewah Lagi Dan Jauh Jujur Aja Jujur Aja Walaupun Memang Soda Ini Tipe Defender Side Bukan Defender Tengah Defender Tengah 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 Kalau Kalian Punya Bagus Bagus Untuk Soda Sangat Bagus Sekali Untuk Kelas BC Ini Mewah Jujur Aja Apalagi Balik Lagi Yang Gue Bilang Stat Bagus Pertama Abis Itu Dia Punya Dua Dua Hal Mewah Buat Dia Sendiri Dia Tidak Punya Blok Exel Yes Tapi Dia Punya Dua Hal Mewah Yaitu Recover Dan ASEAN ASEAN Stat 3% Itu Gede Dan Gue Lupa Untuk Ngelawan Si Margus Karena Lawan Margus Salah Satu Yang Jadi Tambahan Lagi Kan Wala Tidak Hanya Margus Kalian Bisa Coba Aja Disini Misalkan Kalian Mau Lihat Ya Bisa Cari Mana Dia Give Everything All FVS Pemain Pemain Baru Kayak Oh Raphael Ya Gue Lupa Sampai Raphael Well Kalau Ketemu Davia Susah Karena Kan Dia Defender Juga Tiger Brand Itu Bisa Juga Misaki Lupa Misaki Juga Bisa Subasa Merah Ini Juga Bisa Tapi Yang Paling Gampang Margus Karena Margus Di Forward Juga Kan Jadi Kita Lihat Dan Biasanya Di Bypass Bypass Kan Oh Ya Bentar Kita Ganti Ke Formate Nah Kita Coba Lawan Marwell Ini Bukan Lawan Tapi Lebih Melihat Stat Gede Sih Gue Gak Nyangka Kalau Stat Bakal Segede Ini Untuk Soda Karena Kemarin Cukup Dikecewakan Sama Ate Dan Juga Marsu Marsu Spesial Cuma Di Follow Follow Tidak Spesial 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 Ini Dia Ini Sima Bisa Banget Cuy Ambil Anjir Lawan MBS Lawan Wah Sakit Karena Cukup Banyak Support 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 MBS Support Yang Oh Oh Ya Kalau Kalian Mau Tanya Bang Kenapa Nggak Dilihat Yang Ketika Nonset Tapi Lawan FBS Anggap Aja Kayak Decide Tapi Nggak Lawan FBS Itu Kan Sama Sama 10% Jadi Anggap Aja 116 An Wah Anjir Sih Soda Sih Bagus Sih Anjir Ini Gue Ngiler Sih Makin Ngiler Sih Kayaknya Gue Bakal Lanjut Gaca Sih Wah Jadi Mungkin Segitu Dululah Video Kali Semoga Terhibur Sampai Jumpa Di Video Live Berikutnya Bye